Baris Krim Polri kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Quotex yang menyerat influencer Doni Salmanan sebagai tersangka pada Kamis 24 Maret 2022. Diketahui kali ini polisi memeriksa YouTuber sekaligus musisi Alfi Ref karena turut menerima suntikan dana guna keperluan proyek musik Wonderland Indonesia. Alfi menjalani pemeriksaan hampir 3,5 jam tanpa didampingi kuasa hukum. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 24 Maret 2022, YouTuber sekaligus musisi Alfi Ref mengatakan dana yang diberikan Doni tidak sampai 1 miliar rupiah. Alfi mengakui bahwa uang yang diterima dari Doni Salmanan sebagai sponsor proyek Wonderland Indonesia telah dibelanjakan untuk proses produksi. Diketahui Doni sendiri tercatat sebagai produser eksekutif Wonderland Indonesia. Sebagai informasi, Alfi Ref menggarap proyek Wonderland Indonesia dengan memadukan 10 lagu daerah dan nasional. Digabarkan proyek tersebut dirilis pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Proyek tersebut melibatkan lagu-lagu asal daerah yang dibawakan dan dipadukan dengan video sang penyanyi mengenakan pakaian adat masing-masing daerah. Wonderland Indonesia juga berhasil masuk trending YouTube setelah dirilis dalam waktu hanya satu hari saja. Alfi mengaku tak masalah apabila sejumlah aset yang kadung ia beli menggunakan uang Doni harus dikembalikan. Sementara itu, ia keluar dari gedung bares krim Polri sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat mengenakan jaket coklat bertuliskan Indonesia is Wonderland. Di sisi lain, Alfi mengaku menjalani pemeriksaan dengan santai. Sebelumnya, diberitakan Doni merupakan tersengke kasus investasi bodong dengan aplikasi Quotex. Ia disangkakan Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Traksasi Elektronik atau ITE. Kemudian, ia juga disangkakan dengan Pasal 378 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Polisi menduga Doni mendapatkan keuntungan sampai 80% dari kekalahan para investor. Selain itu, terdapat 25.000 orang yang memakai kode referral Doni dalam aplikasi Quotex tersebut. Diketahui, Doni disebut menyebarkan berita hoax karena menjanjikan kemenangan pada orang lain untuk menginvestasikan dananya. Namun pada akhirnya, tidak ada orang yang pernah mengalami kemenangan saat melakukan investasi di Quotex. Sampai saat ini, kasus penipuan tersebut masih dilakukan pendalaman dan akan mengusut siapa saja yang mendapat aliran dana dari Doni Salmanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!